Intro Halo malam teman-teman semua ketemu lagi dengan saya Glenn Wong saya kali ini ditemani oleh saudara Tommy sesuai dengan pertanyaan pertanyaan salah satu teman kita di channel Wing Chun Harmon Indonesia dia bertanya tentang apa sih yang harus diperhatikan pada saat latihan Cisau, nah itu pertanyaannya kurang lebih seperti itu saya pernah membuat konten tentang Cisau, kalau gak salah itu ada 3 part, teman-teman bisa lihat kalau ingin nonton yang video lama saya itu ya disana lebih panjang, tapi kali ini saya coba untuk singkat aja untuk memahami apa dulu sih yang harus dipelajari sebelum kita bisa Cisau ya jadi Cisau itu yang saya maksudkan itu bukan Cisau cuman puter-puter tangan doang jadi intinya gini pertama nih sebelum kita Cisau kita harus paham dulu bahwa Cisau itu tujuannya adalah untuk latihan sensitivity sama reflect ya itu tujuannya sebenarnya jadi Cisau itu bukan dijadikan patokan sebagai apa namanya sebagai bentuk sparing di Wing Chun bukan Cisau itu hanya sebagai perantara untuk kita sebagai praktisi Wing Chun melatih reflect dan sentuhan yaitu melatih rasa ya makanya teman-teman pernah lihat ada orang Cisau dengan menggunakan tutup mata ya jadi karena itu tujuannya memang untuk melatih rasa dan reflect saat mata kita tidak digunakan untuk melihat ya tapi itu nanti kita bicara karena itu udah teknik expert ya untuk Cisau dengan tutup mata yang kita ngomongin sekarang adalah yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana seorang newbie atau seorang pemula ya pemula dalam konteks dia udah latihan Wing Chun ya dalam tahapan tertentu dia ingin coba Cisau apa aja yang harus diperhatikan waktu Cisau yang ingin saya ngomongin sekarang adalah single Cisau dulu karena itu dasarnya untuk double Cisau nah seperti yang tadi saya sebutkan di awal Cisau itu untuk melatih sentuhan dan reflect jadi bukan cuma sekedar muter-muter jadi bukan cuma kayak begini ya misalkan Tommy sama saya Cisau tanpa pakai bentuk jadi cuma begini doang ya kemudian gerak nangkis lah apa segala macem nah bukan seperti itu bentuk Cisau nya ya walaupun itu ada sentuhan itu ada latihan rasa juga kemudian ada latihan reflect juga ya supaya misalkan saya nangkis begini kan Tommy nangkis serang nah ini latihan reflect juga tapi muter-muter seperti ini itu tidak sesuai dengan konsepnya ya walaupun sama-sama latihan sentuhan dan latihan reflect latihan rasa dan reflect ya nah kita masuk dulu ke single Cisau nya ya ke single Cisau nya di dalam single Cisau yang harus diperhatikan adalah bagaimana Yigi Kim Yung Ma yang kita latih waktu kita latihan Siulim Tau itu bisa diaplikasikan pada saat single Cisau ya karena pada saat single Cisau masing-masing antara Tommy dengan saya itu harus memberikan pressure point contoh pressure point itu seperti ini jadi pressure point itu bukan dalam arti kata neken bukan tapi memang ada niat ya ada niat nah contohnya seperti ini misalkan pada saat saya mukul saya kan bergerak seperti ini ya kemudian Tommy mukul saya akan bongsau ya kemudian saya buka lagi oke saya masuk lagi kemudian Tommy masuk saya bongsau nah yang saya maksudkan pressure point adalah pada saat bongsau seperti ini yang saya lakukan Tommy akan memberikan pressure dalam arti kata bukan neken bukan berarti waktu dia ngasih pressure point itu badannya neken ke depan bukan kalau itu dia melakukan kesalahan dalam hal kuda-kuda yang saya maksudkan pressure point adalah niat menyerang dari Tommy yang di yang diberikan dari siku ke arah saya nah kalau grounding saya ini gak bagus dalam arti kata Yigi Kim yang ma saya jelek misalkan Yigi Kim yang ma saya seperti ini ya kemudian Tommy memberikan tekanan ini sudah salah jadi kalau misalkan kita bersingle cisao kemudian saya geraknya seperti ini ya udah gak kok udah apa istilahnya udah gak seimbang berarti itu ada something yang salah sama kuda-kuda dari teman-teman kuda-kuda itu gak bisa dipakai ya jadi kalau teman-teman selama ini latihan silimtaunya seperti ini tolong diperbaiki langsung diperbaiki ini udah salah ini udah gak balance ya nanti percuma waktu single cisao teman-teman karena kuda-kudanya gak dipakai akhirnya teman-teman berdiri santai aja seperti ini kenapa? karena kuda-kuda yang selama ini dilatih gak bisa dipakai padahal bukan gak bisa dipakai tetapi karena kurang tepat bentuknya jadi yang penting adalah bagaimana Yigi Kim Byung Ma teman-teman itu berfungsi untuk merespon pressure point yang diberikan sama temannya waktu single cisao oke itu yang terpenting pertama saya ngomongin bentuk kuda-kudanya ya jadi jangan melakukan kesalahan jangan jangan ngomong single double cisao kalau kamu double cisao seperti ini pun sama aja gak akan bisa jadi jangan melakukan latihan dimana latihan tahap sebelumnya sama cisao itu dua bentuk latihan yang beda waktu kamu single waktu kamu lagian silimtao kamu begini waktu kamu single cisao kamu begini waktu double cisao kamu begini itu udah beda konsep ya silimtao itu dasarnya wingtun kalau kamu dasarnya seperti ini berarti dasar kamu ya seperti ini ya kenapa waktu single cisao kamu malah merubah bentuk kuda-kuda yang ada yang ada tuh kasihan badannya muscle memory-nya gak bisa ngebaca latihan kita sebelumnya ya itu sering saya lihat ya itu yang pertama jadi dari kuda-kuda ya masuk ke pressure point pressure point yang diberikan seperti yang tadi saya sebutkan di awal adalah semuanya muncul dari siku jadi teman-teman usahakan ya waktu mukul sikunya selalu di bawah ya kemudian nanti kalau misalkan bentuknya berubah kemudian balik lagi sikunya tetap balik ke posisi yang seharusnya oke jadi semua pressure point yang kita punya itu adalah ke centerline jadi dari arah centerline kita sejajar ke depan ya begitu pun Tommy dari centerline-nya Tommy ya searah centerline-nya dia ke depan itu pressure point yang diberikan jadi kalau dua tangan kita berada di dua tangan kita sama-sama seperti ini centerline-nya ya nah sama-sama seperti ini sorry satu luar satu dalam ya Tommy centerline-nya ke saya saya pun centerline-nya ke arah Tommy ya walaupun kita melatih single chisau kenapa kita harus latihan single chisau dulu adalah untuk membiasakan tangan kita bergerak kiri dan kanan sesuai dengan bentuk yang dilatih ya nah bentuk yang dilatih itu apa kita masuk yang ketiga nih bentuk yang dilatih itu waktu single chisau itu ada dua bentuk tangan tangan luar sama tangan dalam kalau misalkan Tommy tangan kiri tadi saya tangan kanan berarti saat saya di dalam ini dalam ya posisi saya ada di bawah Tommy yang kiri posisinya ada di atas tangan saya dan dia posisinya ada di luar ini bentuk single chisau yang pertama aja dulu saya ngomongin lebih gampang latihannya bentuknya beda ya kita ngomongin dari sisi Tommy dulu Tommy tangan Tommy bentuknya dia akan melakukan jam chisau yang pertama ya kemudian dari jam chisau jam chisau dia akan mukul oke dari mukul dia akan balik ke fuk chisau jadi ada tiga bentuk pertama adalah fuk chisau kemudian jam chisau dan punch ya oke nah yang kedua itu adalah tangan saya nih di bagian dalam bentuk saya itu adalah mukul kemudian bong chisau kemudian tang chisau ya jadi ada tiga juga tang chisau punch dan bong tang chisau punch dan bong oke nah itu mengalami bentuk nah disitu teman-teman harus menggali bagaimana bagaimana tang chisau yang benar bagaimana bong chisau yang benar bagaimana pukulan yang benar ya seperti misalkan dari bentuk Tommy ini ya waktu dia jam chisau itu yang yang kendaliin adalah siku dan itu arahnya ke depan jadi bukan jam chisau itu arahnya ke bawah ya sekali lagi jam chisau itu bukan arahnya ke bawah tetapi jam chisau itu arahnya ke depan kemudian waktu dia mukul dia akan melontar siku ke depan mas kena dong mukanya inget kita single chisau itu bukan untuk saling mukul tapi kita melatih sentuhan jadi saya akan bergerak dari posisi begini ya dari posisi mukul saya bergerak karena Tommy bergerak kalau misalkan saya gak bergerak Tommy gak akan bergerak ya posisi jam chisau kenapa kalau saya bergerak dulu saya ngebong dulu dia akan meninggalkan jam chisau nya untuk mukul ke bawah nah karena tangan saya naik ya jadi dia dia gak bisa masuk ke dalam tapi dia akan merasa bahwa jam chisau nya saya angkat ke atas dia akan lepas untuk masuk di bawah karena bong saya akan over gerakannya ya nah itu bentuknya makanya ini bukan masalah pas Tommy mukul pasti kena bukan tapi pada saat dia mukul saya merespon dengan bongsang ya kemudian dari sini Tommy gak akan turun dulu sebelum saya turun karena kalau dia neken jam chisau saya ke bawah saya akan masuk jadi saya gak akan bongsang saya gak akan nahan ya gak akan nahan Tommy turun tapi saya akan lepas untuk masuk logiknya begitu nah dia diem saya harus gerak dulu saya tansaw baru dia fuk kenapa dia fuk itu untuk menjaga supaya centerline nya Tommy gak keambil sama tansaw nya saya ya jadi itu bentuk dari sisi Tommy ya jadi pertama itu adalah jam chisau nya siku nya yang gerak ini arahnya ke depan Tommy mukul arahnya ke depan kemudian Tommy akan bentuknya adalah fuk waktu saya tansaw itu dari tangan Tommy nah bentuk-bentuk itu yang dipelajari sama teman-teman dulu untuk tangan luar nah sekarang bagian dalam nih saya mukul waktu saya mukul saya bukan mukul ke perut useless tapi saya mukul ke atas saya gak bisa mukul ke atas karena Tommy jam chisau ya jadi pada saat saya mukul jadi kalau misalnya Tommy gak mukul nih ya eh Tommy gak jam chisau ya kalau Tommy gak jam chisau saya akan mukulnya kesana ya jadi arahnya kesana nah cuman karena saya mau mukul kesana di jam chisau akhirnya arahnya kesana oke nah sekarang bongsau waktu Tommy mukul saya akan bongsau nah bongsau disini usahakan jangan di lift up ke atas tapi usahakan dia bentuknya eh apa namanya spiral ya jadi waktu dia pukul saya akan bentuknya seperti ini ya bukan di lift up ke atas nah itu yang harus diperhatikan juga jadi usahakan dia bentuknya spiral nah otomatis kalau bentuknya spiral pukulan Tommy setidaknya ada di samping muka saya kalau saya lift up ke atas itu ada di atas pas di depan muka karena ininya gak gak bawa ke samping nah jadi usahakan supaya bentuknya dibuat spiral baru dari sini tan saw inget tan saw siku ini harus kepel bukan segini ya kecenderungan kecenderungan saya sering lihat itu tan saw itu di bawah kalau di bawah teman-teman bisa lihat Tommy ini kan fuk saw nih fuk sawnya itu udah deket badan saya ya ini udah bahaya sebenarnya secara logik konsep yang di wingtune jadi ini harus di depan kalau ini di depan otomatis tan saw saya akan maju sedikit nah jari tan saw ini bukan ke tengah ya jari ini bukan ke tengah kenapa karena kalau ini ke tengah ini masuk ya logiknya begini kalau saya nahan di tengah seperti ini Tommy masuk itu nge-plos gak ada penahanan tapi kalau saya tan saw saya jaringnya ke sana ya siku saya tetap ke center line waktu Tommy mau mukul akan ketahan otomatis sama tan saw saya Tommy akan merasa ada pressure point dari tan saw saya karena arah jari saya itu adalah ke bawah telapaknya tetap ke atas jadi telapak bukan begini ya bukan miring begini tan saw itu tapi tetap kebuka sampai kayak orang minta duit ya jadi ada pointingnya ke sana nah itu yang dilatih tuh untuk tahap ketiga yang keempat yaitu bergerak sesuai dengan sensor rasa kalau udah teman-teman udah coba kiri di luar saya kanan di dalam ya kita bisa tukeran Tommy di dalam saya di luar ini baru untuk sebelah tangan doang ya belum masing-masing nah gitu ya nah terus juga tambahan buat saya eh buat teman-teman juga dari saya waktu kita bergerak satu tangan kita bergerak usahakan tangan yang ini tetap pada tempatnya ini adalah latihan dasar untuk double hand sisau jadi double sisau itu latihan dasarnya seperti ini kenapa karena walaupun bagian depan ini gerak pikiran kita itu tidak melupakan tangan kita yang diam jadi jangan sampai pada saat gerak ya waktu kita single sisau ini tiba-tiba berubah jadi turun disini kenapa? karena konsentrasi kita semuanya di tangan yang bergerak nah itu kekurangannya ya jadi itu tambahan jadi usahakan waktu kita single sisau ini tetap tangan ini tetap usahakan sebisa mungkin tetap ada fokus dari pikiran kita untuk tetap stay di disini nah jadi itu basicnya yang harus benar-benar dipahami dulu sama teman-teman untuk belajar double sisau ya jadi lucu kalau orang tidak belajar single sisau tidak memahami semuanya ya kemudian tidak memahami bagaimana kita mendevelop power from the ground dari kuda-kuda kita kuda-kuda Yigi Kim Yeung Ma yang kita pakai terus tiba-tiba kita main double sisau ya itu artinya kita melewati poin-poin penting sama seperti misalkan saya beli buku ya saya beli buku saya cuman buku bab satunya saya baca ya karena disana bab satu itu adalah dasarnya kita untuk mengenal buku ini seperti apa ya kemudian ada bab dua pada saat saya baca bab dua wah bab dua ini tidak menarik akhirnya saya skip saya skip saya masuk ke bab tiga ya memang inti dari buku tersebut kita akan tahu karena dari bab tiga mungkin kita baca bab empat ya mungkin bab bab lima kita baca sampai terakhir tapi kita skip bab dua nih sama seperti kita latihan wing tune kita mau sisau karena melihat sisau itu keren banget main dua tangan itu terus tiba-tiba ah latihan single sisau itu boring ngantuk gak ada gunanya kita skip berarti kita men-skip bab dua itu ya suatu ketika saat kita membutuhkan evaluasi dari sisau yang kita mainkan tetapi kita melewati tahapan itu kita gak akan bisa mengevaluasi evaluasi buat diri kita sendiri sama seperti teman-teman waktu latihan kemudian main wooden main boneka kayu tetapi belum pernah latihan cungkyu teman-teman gak akan bisa mengevaluasi yang namanya shifting sama stepping karena di stepping dan shifting di wooden dummy itu basicnya dari cungkyu dari bentuk cungkyu terus teman-teman yang belajar cungkyu tetapi tidak memantapkan siulim tau itu pun sama teman-teman ada men-skip satu proses untuk bisa ke cungkyu ya jadi usahakan dipahami dulu ya buat teman buat teman yang kemarin nanya di channel youtube Wing Chun Harmoni Indonesia ini tahapan ini tahapan saya untuk latihan cisao dan sekali lagi cisao itu adalah untuk ngelatih sentuhan dan refleks jadi kalau misalkan kalau misalkan saya sama Tommy sudah double cisao teman-teman bisa lihat ya bentuknya memang seperti ini kalau misalkan saya harus ngasih pressure pressure saya munculnya bukan dari neken bukan tetapi tujuannya adalah dari bentuk bentuk apa bentuk tekanan dari siku ya jadi bukan nekennya itu dari badan bukan begini tapi nekennya dari siku artinya waktu seperti ini ini adalah tanda bentuknya ya ini bentuk tanda ya ini pukul ini tanso ya nah kalau yang ini adalah ini juga mukul dan ini bong saw jadi ini mukul nih tapi bong itu bukan ke depan kenapa terkesan saya harus ke depan karena tekanan yang diberikan dari Tommy jadi ada tanya jawab tuh diantara saya sama Tommy nah latihan tanya jawab itu dari mana dari single cisao nah nanti pada saat main ya kita main dari sentuhan saya akan bergerak dan Tommy akan merespon ya dan kita sama-sama pakai tekanan nih ada pressure pointnya dari sini kalau misalkan saya mau mukul lagi atau dari sini Tommy mau attack saya merespon nah itu semua munculnya dari latihan single cisao jadi waktu tangan saya bergerak ini juga ya latihan bagaimana kita fokus dua tangan saat tangan saya gerak tekanan saya kan di sini saya tidak meninggalkan tangan kirinya Tommy kecenderungan orang waktu udah gerak ini suka loss ini ditinggalin nah itu bahaya fokusnya di sini ini diilangin ya begitu pun kalau misalkan saya bergerak seperti ini ya saya mau ngambil pada saat saya ngambil ini suka ditinggalin karena saya mau bergerak tangan kiri jadi ini fokusnya diilangin itu juga tidak boleh karena kalau fokus yang atas diilangin dengan mudah Tommy waktu saya ambil itu dia bisa gerak tapi kalau ini tetap ada waktu saya gerak Tommy tidak bisa turun karena masih ada pressure pointnya ada fokus saya saya memainkan dua tangan ini jadi gambaran untuk double chisau itu seperti itu jadi yang pertama tadi kuda-kuda kemudian apa namanya center line ya kemudian bagaimana kita mendevelop kekuatan dari siku kemudian kita memperbaiki bentuk dari masing-masing fungsi 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 luar atau fungsi dalam tangannya tangan luar atau tangan dalam itu yang dipelajari dulu di sana kalau misalkan ngomong lebih banyak ya banyak juga tahapan pembelajaran untuk memulai chisau tetapi yang terpenting menurut saya yang tadi saya sebutkan oke kira-kira itu aja yang ingin saya sampaikan mengenai pertanyaan dari salah satu teman kita di channel Wing Chun Harmony Indonesia kalau gitu saya akhiri sampai ketemu lagi di video saya yang akan datang salam Wing Chun Harmony Indonesia Terima kasih telah menonton!